Oke nih, uis, si sultan. Kaki-kakinya jos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman di channel saya. Kali ini kita kembali ke kandangnya Mas Wahyu ya. Soalnya belum lama ini kita liput ke sini. Banyak sekali teman-teman yang tanya untuk harga ya sapi yang jumbo ini yang bakalan 1 ton. Makanya kita balik ke sini lagi. Kita akan tanyakan teman-teman. Tunggu umur terus poil berapa nanti kita ngobrol. Terutama untuk harga nanti kita tanyakan sama Mas Wahyu. Kebetulan lagi nimpal. Waikumsalam Mas. Oh, halo Mas. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Iya Mas, sebelumnya bisa diperkenalkan diri dulu Mas. Namaku Wahyu dari Lampung Timur, Tridatu. Tridatu ya. Umur berapa tahun Mas? Umur 20 tahun. Umur 20 tahun. Ini udah sukses teman-teman. Alhamdulillah. Mas, masih sekolah? Kuliah Mas. Kesibukannya kuliah. Di mana? Kuliah di Universitas Berawijaya, Malang. Jurusannya apa Mas? Jurusannya peternakan. Peternakan doa lah ya, cuacok ya Mas. Iya. Ini langsung praktek berarti ya? Kalau di kampus itu teori. Kalau di rumah malah praktek. Keren, keren. Mantap. Oh iya Mas, di video yang kemarin itu belum lama ini, banyak yang nanyain ini sapi jumbo ini Mas. Oh iya. Oh yang tiga ekor ini. Iya. Ini kalau boleh tahu mau dijual atau belum? Kalau cocok sih dijual. Kalau cocok dijual ya. Wah mantap. Ini ada tiga ekor Mas ya. Yang superan sih tiga ekor sementara. Ini ya, jenis cimental Mas ya. Cimental. Cimental. Ih mantap ini. Kaki-kakinya juga bagus ya. Super Mas. Ini sapinya bursi berapa hari sekali Madi ini ya? Dua hari sekali sih. Dua hari sekali ya. Joss ini. Umur berapa tahun ini Mas? Kalau ini sekitar tiga tahunan. Tiga tahunan. Tiga tahun. Kuel berapa berarti tiga tahun? Kuel empat. Kuel empat ya? Kuel empat. Mantap. Jadi untuk sapi-sapinya Mas Wahyu yang jumbo ini belum lama semua Mas ya? Belum ada satu tahun ya? Oh ini belum lama. Ini sekitar dua bulan sih. Ini di kandang sekitar dua bulan. Kalau yang tengah ini super ini. Ya yang tengah ini apa ya? Bahasanya petingan Mas. Petingan ya? Petingan. Ini udah sekitar lima-sama bulan sih. Di kandang ya. Banyak yang nanyain cuman. Belum niat dijual. Tapi ya kalau harganya cocok ya lepas. Mantap. Umur di berapa tahun itu Mas? Kalau ini sekitar tiga setengah tahun sampai empat tahunan. Itu ya? Iya. Jadi tiga setengah tahunan. Super Mas. Prospek satu ton. Untuk saat ini kurang lebih berat badan ada di berapa ini Mas? Kalau ini sekitar lapan ratus lima puluhan. Lapan ratus lima puluhan ya? Lapan ratus lima puluhan. Kaki-kakinya mau mantap teman-teman. Josteno nih. Ini si mental. Pola pakan yang dipakai apa saja Mas? Kita pakai konsentrat kulit singkong sama ongok sih Mas. Yang pokok. Hijauannya? Hah? Hijauannya? Kalau hijauannya itu istilahnya cuman buat gayem gitu. Hmm gitu ya. Sehari berapa kali pemberian pakan? Pemberian pakan itu kalau konsentrat dua kali. Pagi sama sore. Sehari dua kali ya? Berapa kilo ini per hari? Kalau sentratnya itu kalau sapi yang di atas 400 itu sehari kita kasih tiga kilo. Jadi pagi satu kilo setengah, sore satu kilo setengah gitu. Cuman kalau yang ini kita kasih dua kiloan sih. Kalau yang gede-gede ini. Per hari? Berarti empat kilo? Iya. Karena kembali lagi selera. Mantap ini. Tapi walaupun konsentratnya kita tambah. Costnya biaya pakan kita tambah. Itu tetap feedback ADG juga tetap tertambah. Iya. Tetap nggak rugi. Ini boleh minta izin dikeluarkan Mas. Oh, enggak? Jagoannya. Siap. Jagoannya dikandangnya Mas Wahyu ini. Mau dikeluarkan teman-teman. Ini jenak Mas ya? Jenak banget Mas ini. Dinaikin aja mana? Iya. Mantap. Nanti kita lihat ini dikeluarkan. Super ini. Puel berapa itu Mas? Ini puel tiga kalau gak salah Mas. Puel tiga ya? Kita lihat. Namanya siapa Mas? Namanya Mas? Aku Wahyu Mas. Enggak. Ini sapinya dikasih nama siapa? Oh, sapinya Sultan. Sultan. Namanya Sultan. Nah, ini namanya Sultan teman-teman. Om Dali. Om. Tolong dorong Om. Tolong gue sakit. Ini apa? Sultan mau keluar kandang ini. Namanya Sultan. Sesuai dengan sapi ini. Ayo, betul deh. Mantap. Mantap. Ini, ini. kaki-kakinya joss tb-nya diberapa ini mas? kalau tinggi sih modelnya gak tinggi sih mas ini tingginya cuma sekitar 145 cuman bongsor dia manet ya? manet mas ini gak manteng kaki-kaki ini bisa dinaikin mas ya? bisa sih mas mau manet ya? manet keren ini sapinya jina temen-temen ya mas kalau untuk misalkan ini kan kemarin-kemarin banyak ini yang tanya untuk harga ini si ganteng ini ini mau dilepas diberapa mas? ini kalau harga sih istimewa mas istimewa ya? ya kalau kita ikut pasaran timbangan mungkin sekitar pasarannya 40-an cuma ini kalau ada yang mau 50 kita lepas karena kembali lagi selera istimewa itu saya perjelas lagi mas untuk 50 itu harga timbang atau? harga jogrok mas harga jogrok 50 juta ini temen-temen si ganteng, si sultan ditawarkan di harga 50 juta gue ganteng-ganteng ini ini kalau di Lampung Timur tembak-tembak aku ini memang kalau kelihatan pendek sih mas cuman modelnya kan robot si metal memang disitu mas ya maksudnya gak tinggi pas turunnya OL3 OL3 TP kurang lebih di 145an mas 145an kemarin diukur oh udah diukur ya ini untuk tinggi badan di 145an kaki super kaki-kakinya josh bobot di 800 berapa mas? 850an 850an mantep oke mas, dimasukkan lagi mas oke, siap ayo sultan, mas buka dan bawa menawa untuk masjika nanyar ya tapi ini masjika nanyar ini tidak rajin, tidak sayang ini bisa ngamuk ini ngamuk mas sultan ini ngamuk mas ayo mlebu hati-hati ayo mlebu hati-hati ayo mlebu hati-hati josh tenang ini ada dua yang satu masih ini ya umuran di kurang lebih 2 tahunan mantep luar biasa juga jumbo kalau yang ini harga standar mas ini harga standar? standar ini beratnya sekitar 820an berat badan 820an iya kalau ini prospek 1 ton sih ini harganya 40 ya nego 40 nego mas ya tb-nya di berapa mas? tb-nya tinggi yang ini mas malam daripada sultan ini sekitar 148 147-148 147-148 mas ya ini harga pecah di 40 temen-temen 40 bisa nego mantep kalau yang paling ujung mas yang paling ujung sana oh tunggu itu berapa? kalau ini sih super tapi masih kecil ini beratnya pecah 600 sih kali ini mungkin sekitar kalau berat hidup 550an 560 masih muda banget mas masih umur sekitar 2 tahunan itu harga berapa ini mas? harga mungkin sekitar 26-27 ya 26-27 iya ini sistemnya untuk di kandang sampean ini ditimbang atau jogrok sih mas? ee manut kecocokan sih mas timbang oke jogrok oke jadi nanti buat temen-temen misalkan ada yang minat silahkan hubungi mas Wahyu ada nomor telepon yang bisa hubungi mas? ada berapa mas? 0813 2111 1256 nah itu tadi nanti temen-temen bisa hubungi mas Wahyu siap sekali lagi saya ulangi untuk alamat lengkapnya mas? alamat jalan Taman Nasional Weikambas Dusun Setiabatin Desa Raja Basa Lama Kecamatan Labuan Ratu Labuan Ratu mas ya? Lampung Timur kalau enggak bisa dicari di Google Map FSA Farm atau UD Fajar Setiabadi nah itu lokasinya Farmnya itu ya mas ya? ya mas keren luar biasa ya mas ini terima kasih banyak sudah diizinkan berkunjung kembali ke kandang sampean ini luar biasa semoga nanti mudah-mudahan cepat ini mas cepat terjual mas oke mas saya mau mohon pamit terima kasih banyak Assalamualaikum Waalaikumsalam oke teman-teman semoga video kali ini bermanfaat ya jangan lupa bantu subscribe, like, komen, tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan video-video terbaru dari channel saya ya saya ulangi lagi ini di kandang mas Wahyu ada tiga ya ini calon prospek satu ton ini mau dikeluarkan untuk harga TB tadi sudah dijelaskan sama mas Wahyu oke kurang lebihnya saya mohon maaf saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh